Seorang emak-emak terekam kamera memarahi seorang pedagang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga ia merasa tersaingi dengan dagangan pedagang lainnya. Sementara seorang pria merasa kesal dan memprotes pemilik bengkel, lantaran ditagih biaya ganti kopling motor sebesar 1,5 juta rupiah. Video keduanya pun viral di media sosial. Viral di media sosial, seorang ibu-ibu tiba-tiba memarahi seorang pedagang yang sedang berjualan. Dalam video yang diunggah pada Selasa, perekam video tampak sedang menggoreng dagangannya. Lalu tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu yang melabrak dirinya. Wanita parubaya itu pun marah-marah dan memaki sang perekam video. Disebut-sebut, peristiwa ini terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga, pelaku yang juga merupakan seorang pedagang, merasa tersaingi dengan dagangan pedagang lain di sekitar kawasan itu. Media sosial juga dihebohkan dengan aksi protes seorang pemilik botor yang kaget saat tahu harga pasang kopling baru mencapai 1,5 juta rupiah. Sang pemilik motor pun sontak bereaksi tak terima sekaligus kesal karena pemilik bengkel tak mengkonfirmasi kepadanya sebelum mematok harga selangi. Dalam unggahan yang beredar luas pada Selasa 20 Agustus itu, sang pemilik motor tampak cekcok dengan seorang wanita yang diduga merupakan pemilik bengkel. Tak mau disalahkan, wanita pemilik bengkel itu pun mengatakan kalau pelanggannya sudah setuju sejak awal. Namun, sang pelanggan mengaku tidak diberitahu jika harga pemasangan kopling sangat mahal. Terus kalau udah begini, siapa yang salah dong?